Teman-teman di sini harus bantuin saya joget juga. Setuju ya? Survei Litbang Kompas merilis hasil elektabilitas partai politik pada Senin, 11 Desember 2023. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa PSI memperoleh elektabilitas sebesar 2,6 persen, naik drastis dari 0,8 persen pada survei Agustus lalu. Elektabilitas PSI bahkan sampai mengungguli Partai Persatuan Pembangunan, PPP, yang memiliki kursi di Senayan. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan bahwa elektabilitas PSI naik beriringan dengan naiknya suara Prabowo Gibran. Selain itu juga, elektabilitas PSI naik setelah Kaisang Pangarep bergabung dan menjabat sebagai ketua umum partai. Sementara itu, elektabilitas partai politik lainnya tercatat berada di bawah 2 persen. Seperti, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang, Partai Umat, Partai Garda Perubahan Indonesia dan Partai Gelombang Rakyat elektabilitasnya yang tidak mencapai 1 persen. Ada pun survei ini diikuti oleh 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Metode tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan Marine of Error lebih kurang 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.